hai 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 baik lagi dengan saya halif TM calonnya tutorial dan entertainment buat kalian percinta game apalagi game Android sudah tidak asing dengan yang namanya X apk apa bedanya dengan apk ya X apk itu menggabungkan antara data OBB dengan sistem aplikasi jadi sudah satu paket yang enggak harus menunggu lagi datanya dan sebagainya ya Nah di sini di LDPlayer juga bisa nginstall X apk gimana caranya ya caranya yang pertama harus insta2 LDPlayernya di sini saya sudah membuka LDPlayer saya menggunakan versi 9 ya kemudian yang kedua ada mempersiapkan X apk nya Nah di sini kebetulan saya sudah mendownload X apk dari Garena Free Fire FF ya dengan jumlah beserta dengan OBB nya 363 MB ya Oke setelah kita mendownload X apk langkah selanjutnya adalah teman-teman harus menyimpan di shared folder Nah shared folder itu adalah folder bersama jadi bisa mengakses folder yang posisinya di komputer atau PC ataupun shared folder yang ada di Android LDPlayer itu sendiri posisinya saya ulangi lagi ya ada di sini nih shared folder itu di yang titik tiga kemudian pilih yang ada icon folder kemudian masuk ke PC shared folder nah ini file atau folder berbagi bersama untuk emulator LDPlayer defaultnya itu ada di dokumen Swansea kemudian pilih fitur disana ya kalau ingin cari manual di file explorer Oke file yang tadi kita copykan mau di copy mau di cut silahkan intinya harus masuk ke file folder eh ke folder ya di sini kemudian paste oke oke setelah masuk di folder oke oke setelah masuk di folder bersama LDPlayernya ya Nah kita masuk lagi ke LDPlayer ini di close kemudian kita masuk ke toko LD atau LDstore nah di LDstore disini ada menu titik tiga bukan titik ya strip tiga kemudian ada apk atau xapk management kemudian tinggal klik aja sini secara otomatis dia sudah ada karena kita sudah masuk ke side folder jadi dia langsung masuk kemudiannya udah kita tinggal install biarkan dia memparser atau merparsing datanya kemudian kita balik ke home ini dia sudah selesai ya installnya cukup cepat silahkan teman tinggal buka aja oke berhasil masuk ya sudah dengan datanya teman-teman tinggal sidin aja dengan akun yang sudah teman-teman melisi sekian tutorial bagaimana cara meng-install xapk di LDPlayer ini simulator Android paling ringan dan paling saya rekomendasikan kecukan saya see you di tutorial yang selanjutnya jangan lupa untuk like share silahkan berkomentar juga di kolom komentar dan silahkan mendukung dengan saya subscribe juga dadah